The Ambition Terlalu asyik dan hantunya koputen lesson Bawa'a ada yang merauan dijariah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak duduk di Indonesia Tendiri dari banyak suku bangsa Tidak duduk di Indonesia Tidak duduk Nasib itu memang asing Yuk kita mainkan Tidak duduk di Indonesia Agar Enjoy Kita mampu yang bisa membuat Di tengah pedangan kuasa ilahi Kau gambarkan keindahan iman Indahnya pelangi cinta Indahnya pelangi cinta Pelangi cinta Aditi pelangi cinta Pelangi cinta Pelangi cinta Pelangi cinta Mana tepuk tangannya? Keren Cantik-cantik suaranya bagus di band Asmis voice ya? Oke, acapella keren banget, cewek cantik-cantik luar biasa Sekali lagi dong tepuk tangannya Nah sekarang kita gak akan panjang lebar Kita akan selalu langsung tanyain aja kepada Angel Elga Bagaimana menurut kamu Asmis voice ini? Dari segi fashion Dari segi fashionnya saya sih liatnya biasa-biasa aja Maaf ya sayang Karena kalau tampil di depan kamera Kan ditontonin se-Indonesia Tentunya penampilannya juga harus lebih luar biasa daripada sehari-hari Kalau ini menurut saya kayak saya jalan-jalan Biasa aja gitu ya Terus hijabnya Kalau bisa kalau mau syari-syari sekalian Tutup dengan yang simple Kalau mau hiasan Tapi jangan nanggung gitu Saya gak tau bentuknya ini apa pita atau apa gitu Saya gak tau Sehingga di kamera tadi saya liat Jatohnya semuanya keliatannya biasa Apalagi yang sebelah kiri saya Ya kan saya gak tau kamu mau menonjolkan apa Saya gak tau Terus Maaf nih Sendalnya apa sepatu itu Buat saya kalau mau tampil di televisi Ya berikan contoh yang baik Jangan pernah pakai wages yang menurut saya itu cuma jalan-jalan biasa Karena kan bukan hanya di televisi aja Karena kamu ditontonin semua nih Dari sini Ya penontonnya ini kan banyak banget nih 3.000 juta orang nih Ya kan Ya nontonin dari Dari atas kepala sampai ujung kaki Jadi Jadi Bergunakan cari Caranya gimana Saya keliatan semuanya itu bagus gitu Tapi gak berlebihan Cantiknya Saya maunya cantiknya Simple Elegan Saya suka kalau perempuan Tau tiga hal Manner Etitude Eleganci Woi Terima kasih Angel Ini mah menurut saya bagus banget Bang opi Kagak pakai jilbab mukanya Elemen ngumpuknya jucian kotor Itu bagus Potoh Potoh Botoh Potoh 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 For Protok Pakaian kotor shared NCAA Tadi Negamente Lanjut lagi ke adek-adek baik, terima kasih satu sisi memang ada kekurangan dari yang disampaikan sama Mbak Angel tadi tapi grup ini punya kelebihan keistimewaan di suaranya dahsyat luar biasa dan ini memang kita cukup terhibur dan cukup kreatif dari yang pertama ya ketimbang yang pertama ini cukup menghibur kita saya agak sedikit joget juga walaupun tadi lagu pertama saya agak sedih sedih karena saya gak ngerti nyanyi apa tapi saya paling suka lagu dangdutnya pengen joget saya bawa asli lagunya apa judulnya tadi itu cicak-cicak di dinding dia mengingatkan masa lalu kangen lagi kangen ya kangen enggak sorry saya dah move on enggak enggak kangen pasti iyalah udah punya ya yang baru gimana gak move on iyalah ya yang jelas untuk grup ini cukup menghibur kita semua walaupun tadi saya bilang saya lagu pertama enggak cukup sedih bagi saya karena saya gak ngerti tahu nyanyi apa gitu yang mana kagak ngerti tadi tuh lagu kuto haji yang sudah terlalu lama sendiri itu kasihan orang kelamaan menyendiri cowok atau cewek menjomblo kelamaan rd kaga apa lupa pacaran lupa pacaran oh jube curhat jube curhat tau banget tuh lagu lagu begitu pokoknya untuk grup ini dasar luar biasa dan saya angkat jempol bagus makasih kak kalu lu sabar bu ngomel aja bu yazmi voice ya latihannya berapa lama sayang baru tadi pagi baru tadi pagi baru tadi pagi buah manggis buah markisa cukup manis dan luar biasa oke grup ini punya tiga kelebihan yang pertama keren karena lagunya tadi banyak banget ya jadi menunjukkan bahwa oh banget banget nih anak-anak muda karena ada lagu pop ada lagu barat ada lagu dangdut kemudian asyid kemudian yang kedua komplit komplitnya apa karena semuanya disini musik dipegang oleh kalian semuanya Akavela itu komplit banget kemudian yang ketiga kreatif kreatif adalah yang tidak hanya sebatas dia mencipta lagu tapi juga bisa mengubah atau menjadikan lagu itu lebih baru dan kalian semuanya fresh insyaallah mudah-mudahan lebih baik lagi Ina suka banget pantesan tadi yang lihat eh ada siapa itu namanya eh om eh om ruben ngeliatin terus juga ada eh ngkong ngopik juga ngeliatin mulu hati-hati ya ikan cuek ketusuk jarum baik-baik ada yang nyetrum ha 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 si Ina bisa aja Ina bule ya matanya biru banget dia iya iya pokoknya Jerman ya ini jarang jarang ngedip Ina itu oh jarang lotot aja tiap hari itu kalo bisa ngedip kak dikasih kak oh gitu ya kalo tidur juga melek begitu tidur ya dia itu makannya angin luarnya angin juga oh begitu oke baik terima kasih kasih tepuk tangan dulu dong ini dari tadi kita sudah menerima twitter banyak banget yang bilang Mamita cantik banget katanya suruh pake betul sekali nah sebenernya saya mau pake tapi saya takut hari kan kita lagi ngelawak-ngelawak nih saya ingin memberikan contoh yang bahwa ketika kita berjilbab tapi mulut kita tuh pun dijilbapi jadi gak sembarangan bicara gitu-gitu ruben jadi saya sangat menghargai menurut saya perempuan-perempuan berjilbab ini wah saya mah idola banget ngefan banget tepuk tangan dong buat perempuan-perempuan yang berjilbab gak gampang loh gak gampang menjadi perempuan yang berjilbab ruben ya satu di Indonesia itu kan panas kedua godaan tuh banyak banget pengen rasa kita pengen nyelepet orangnya hati-hati ya bagaimanapun juga kalo kita sudah berjilbab yang penting sini jilbapin hati juga jilbapin dan mulut juga jilbapin jadi gak boleh sembarangan amin oke ada support yang terbaik buat Juppe ya ya oke salam ya baik